Saudara, tingginya kasus kematian akibat COVID-19 pada anak ini patut untuk diwaspadai. Data mencatat kasus kematian pada anak di Indonesia merupakan yang tertinggi dibanding negara lain di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Tentu ini harus menjadi hal yang menjadi perhatian serius ya, apalagi pandemi COVID-19 tentunya ini belum selesai. Bagaimana kemudian pemerintah, Satgas, dan tim terkait lainnya ini menyikapi tingginya COVID-19 pada anak? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, masih ada. Kita juga terhubung via daring dengan Tifa Uziatiasuma, epidemiolog klinis. Dr. Tifa, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat semua. Semoga semua salam sehat semua. Kita, atau saya langsung ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, ini data dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Cukup menghebohkan juga kemarin bahwa kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia, ini dengan pembagian tentang usianya juga di sana, disebut tertinggi di dunia. Bisa dikonfirmasi hal tersebut, Bu Nadia? Ya, mungkin yang lebih tepat ini IDAI atau para penelitinya yang mengkonfirmasi mengenai hal ini. Tetapi sepanjang yang kami tahu dari jurnal yang tentunya menerbitkan berkait hal ini, ini adalah tentunya studi yang dilakukan pertama di Rumah Sakit RSN, yang merupakan Rumah Sakit Tersier. Jadi memang rujukan yang diterima, pertama bahwa kasus-kasus yang diterima RSN pada anak adalah tentunya kasus anak-anak yang memang memiliki penyakit penyerta lainnya. Artinya merupakan kasus rujukan, jadi bukan murni hanya disertai oleh COVID-19. Kalau kita baca hasilnya, itu semua rata-rata anak-anak memiliki komorbid yang pada kasus kematian yang disampaikan pada penelitian ini. Jadi kita lihat hanya ada empat yang dengan satu komorbid, sementara sisa lainnya itu lebih dari satu komorbid. Saya rasa ini yang harus dipahami, bukan berarti bahwa secara nasional kematian COVID-19 pada anak-anak itu tinggi. Kalau kita lihat, proporsi dari kematian ataupun kesakitan COVID-19 itu masih pada usia di atas 25 tahun. Dan rekor tertinggi untuk kematian tetap di atas usia 50 tahun. Oke, jadi di geris bawahi penelitian ini, berarti ini melihat anak-anak yang ada komorbidnya begitu, Bu Nadia? Betul, jadi sebagian besar studi sampel daripada penelitian ini adalah pada kasus anak-anak dengan memiliki komorbid. Semua kasusnya punya komorbid, bahkan ada yang lebih dari satu komorbid. Oke, kalau dari Satgas sendiri, secara real datanya kalau untuk anak-anak saat ini sudah satu setengah tahun pandemi ini, kalau secara jeneral nasional memang tingkat COVID-19 di Indonesia ini sedang tinggi-tingginya. Tapi kalau untuk anak-anak secara spesifik seperti apa, Bu Nadia, datanya? Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan awal-awal pandemi, kasus pada anak-anak mulai meningkat. Hal ini pertama ada beberapa hal penyebabnya. Satu, kluster keluarga pasti setiap terjadi peningkatan kasus di dalam masyarakat, pasti kemudian kluster keluarga meningkat. Dan kalau kluster keluarga meningkat, sudah pasti anak-anak terkena rata-rata seperti itu. Karena mereka tidak punya proteksi. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang, orang tua sudah sangat lus dengan proteksi pada anak-anaknya. Kalau kita lihat di mal, di pusat-pusat perbelanjaan, itu orang tua santai aja tuh bawa anak-anak. Bahkan yang dibawa usia lima tahun itu dibawa oleh orang tuanya. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak terpapar. Berbeda sekali dengan di Amerika ataupun di Eropa, di mana jelas orang tua itu sama sekali membatasi anak-anaknya untuk terpapar dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di luar sana. Ini kita bisa lihat seperti itu. Jadi agak berbeda kalau studi di luar negeri itu, kita melihat bahwa memang anak-anak yang terpapar itu, resiko untuk protokol kesehatannya lebih terjamin dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini, anak-anak terpapar, dikarenakan juga perilaku orang tua yang kurang menerapkan disiplin protokol kesehatan. Oke, itu ada hubungan nanti kita juga akan mendalami itu. Sejauh ini melihat sudah meningkat juga penularan kepada anak-anak terkait dengan apapun faktornya begitu ya, Bu Nadia. Bagaimana penanganannya sejauh ini kalau dari saat gas COVID-19 sendiri? Ya, tentunya sama ya. Bahwa anak-anak kita tahu bahwa anak-anak itu sangat memungkinkan untuk dilakukan dan harus ya, karena memang kita tidak punya tools pemeriksaan laboratorium lain kecuali menggunakan rapid antikin ataupun swab PCR. Jadi untuk diagnosisnya seperti itu. Tapi kalau soal kapasitas, saya rasa kita punya dokter-dokter hebat ya. Dikata dokter anak Indonesia, ini merupakan tim juga yang tentunya bisa menanggulangi kasus COVID pada anak. Oke, Bu Nadia sebelum ke dokter Tiff. Kalau untuk fasilitasnya sendiri, misalkan memang terpaksa anak-anak ini terpapar COVID-19 bergejala begitu ya, terus harus dibawa ke rumah sakit. Ada ruang yang harus disiapkan khusus ICU untuk anak atau seperti apa? Atau bisa digabung saja begitu? Untuk anak-anak memiliki ICU terpisah ya. Jadi memang tidak sebanyak pada ICU dewasa, tapi ICU pada anak-anak itu terpisah dari ICU dewasa. Oke, saya ke dokter Tiff. Dokter Tiffa, melihat perkembangan peningkatan kasus positif COVID-19 kepada anak-anak di Indonesia saat ini. Kemarin juga datanya di Jakarta cukup tinggi begitu ya, kalau terlepas dari riset yang dilakukan oleh IDI dan juga penelitinya. Dokter Tiff, melihatnya seperti apa? Kalau persebaran paling tinggi di daerah mana sih sekarang di Indonesia ini kalau untuk ke anak-anak begitu? Ya, artinya persebaran dari kasus COVID ini tentu saja pada anak-anak tentu saja akan mengikuti persebaran pada kasus secara keseluruhan ya. Ini di Indonesia per Juni ini kan memang anomali. Karena di lima kontinen, ya lima kontinen di Indonesia itu kan semuanya grafiknya turun. Termasuk South East Asia ya, termasuk Asia Selatan Tenggara di dalamnya ada Indonesia itu. Secara agregat keseluruhan itu kan menurun grafiknya semua. Nah, tetapi kenapa Indonesia ini malah justru grafiknya meningkat? Jadi ini sesuatu yang seharusnya pemerintah harus waspada terhadap kondisi anomali grafik tersebut. Kemudian tentu saja ini akan menimbulkan dampak tentu saja pada anak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan persiapan menuju kepada sekolah yang dibuka ya. Nah, saya ingin menyoroti tentang penelitian yang dilakukan oleh RACM. Jadi para peneliti ini kan bekerja untuk memberikan maksud saran, rekomendasi, dan warning. Bukan untuk di-defense atau di-denial. Jadi ini kita harus berterima kasih sekali kepada para peneliti dari IDAI ini ya. Karena memang hasilnya memang real, artinya begini. Dari hasil penelitian itu secara epidemiologi harus kita baca bahwa ada 50% silent cases di lapangan yang tidak terpotret dengan baik. Kenapa? Itu karena memang angka testing kita sampai dengan hari ini setelah 15 bulan kasus terjadi pandemi di dunia. Ini kan angka cakupan testing kita itu masih angka 7% ya di nasional. Itu membuat tidak bisa kita melakukan simpulan apapun. Karena cakupannya masih sangat rendah. Karena itu maka diperlukan data dan simpulan dari hasil penelitian. Karena itu kita mesti senang sekali kalau ada masalah dari para peneliti. Nah, jadi ada 50% silent cases pada anak. Kemudian untuk CFR sendiri, case fatality rate sendiri memang secara nasional ini masih diangka 1%. Betul tadi Dr. Nadia sampaikan bahwa kalau memang kita bicara di Tersien, FASCUS seperti RACM, memang kita akan mendapatkan data yang berbeda yang tidak bisa serta-merta digeneralisasi. Tetapi ini adalah suatu evidence bahwa memang ada silent cases yang betul-betul harus diwaspadai pada anak. Sehingga menurut saya perlu ada evaluasi kebijakan akan rencana untuk membuka sekolah. Ini yang sangat penting. Karena kita harus betul-betul melindungi anak-anak kita dari risiko morbiditas maupun mortalitas. Kesakitan maupun kematian. Kalau untuk opsi pembukaan sekolah ini memang rencananya ditiadakan terlebih dahulu ya begitu ya. Tapi kalau melihat dari penularan ke anak-anak sendiri, Dr. Tiff, ini apa sih yang Anda lihat begitu ya? Sebagai epidemiolog juga yang makin ke sini kok anak-anak semakin tertular begitu? Padahal di awal-awal pandemi sempat memang dikatakan begitu ya bahwa imunnya ini lebih kuat. Ada yang bisa Anda catat dari sini? Ya, gini, jadi anak-anak itu selalu individu yang neglected ya pada setiap kasus. Neglected itu artinya terabaikan. Kenapa? Karena memang modalitas dari anak-anak itu sendiri terutama kalau terhadap infeksi yang berkaitan dengan coronavirus ya yang berkaitan dengan A2 receptor, artinya di pembuluh darah. Jadi mereka itu persebarannya menjadi sangat berbeda dengan individu kita. Kedua adalah tipikal anak-anak itu kalau sakit kan tidak meluh dan dia sulit untuk ditanya secara anamnestik ya. Sakitnya di mana? Seperti itu kan. Anda menjelaskannya juga masih bingung mereka ya. Mendapatkan data sekunder gitu kan. Terus kemudian pola persebaran dari COVID sekarang ya di tahun 2021, artinya patogenesisnya itu kan berbeda sekali dengan patogenesis di coronavirus yang original, yang di tahun 2020. Varian baru maksudnya dok? Gimana? Yang terkait dengan varian baru itu maksudnya? Ya, artinya kan kita nggak bicara soal varian baru ya, karena sebenarnya varian mutasi genetik itu kan selalu menjadi satu keniscayaan ya. Tetapi kita melihat secara keseluruhan ini, kita menghadapi spesies-spesies itu nih, yang beda sekali patogenesisnya dengan Wuhan coronavirus di tahun 2020, ya kan gitu. Jadi kita melihat secara general. Nah, ternyata memang menimbulkan gejala-gejala yang tidak spesifik seperti tahun 2020. Jadi ini dia masih berprogress. Sekarang ini saja pada orang dewasa ya, yang dia bisa ditanya keluhannya itu apa, itu jauh lebih banyak gejala gastrointestinal atau pencernaan dibandingkan dengan gejala pernafasan. Nah, ini kan apalagi pada anak-anak, kita mau nanya anak-anak sakit di perut sebelahnya aja, mereka nggak bisa jawab. Jadi ini perlu sekali ada suatu ke, apa ya, kalau saya bilang fatgas khusus untuk anak-anak ya, karena anak-anak bisa. Iya, fatgas khusus untuk anak-anak. Karena ini anak-anak ini kita harus selamatkan ini gitu ya. Jangan kita melihat ada risiko pada orang dewasa, sehingga kita mengabaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Ingat baik-baik bahwa IDAI sudah memberikan warning bahwa ada 50% tambahan kematian loh pada anak-anak di triwulan pertama di tahun 2021 ini. Berarti kan ada kasus kematian, penyebab kasus kematian yang belum terpotret dengan baik. Dan diduga, ya, diduga karena sekarang ini, apa namanya, grafik dari Indonesia ini meninggi, diduga kuat, ya. Perlu dibuktikan tentu saja di lapangan bahwa ini ada kontribusi dari COVID ini gitu ya. Jadi ini adalah PR besar untuk pemerintah. Saya mau langsung ke Bu Nadia lagi, Bu Nadia, tadi kalau disampaikan memang ke orang dewasa saja, ini beberapa kasus atau mayoritasnya tadi kalau Dr. Tiff sebut, ini gejalanya ada di pencernaan, bukan pernapasan lagi. Saya tidak tahu juga ini apakah terkait dengan varian baru, mutasi, spesies, atau seperti apa. Tapi kita fokus ke anak-anak, mungkinkah ada satgas khusus untuk anak-anak, Bu Nadia? Kalau untuk penanganan COVID-19 ke depannya, agar lebih fokus juga, karena melihat juga peningkatan data dari kematian anak-anak terkait COVID-19. Bu Nadia? Iya, saya rasa sih kalau kita berbicara mengenai satgas COVID-19 itu, di dalamnya juga sudah ada Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data yang dihasilkan oleh teman-teman DRSTM, ini kan dari 490 anak-anak yang diperkirakan dengan gejala demam, kemudian gejala-gejala yang umumnya tidak enak badan seperti itu, itu juga ditemukan pada anak-anak, karena ini kita melihat umumnya lebih di atas usia 10 tahun ya. Jadi gejala umumnya adalah gejala insuleza yang ditemukan. Nah, dari suspek 490 tadi kan 50 yang positif, tadi sebenarnya gambarannya memang sama dengan gambaran kurang lebih yang kita deteksi saat ini. Tapi mungkin tidak disampaikan Dr. Diklal tadi bahwa sebenarnya di masyarakat bisa jadi lebih banyak, karena mungkin kan anak-anak juga mengalami OTG. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara mengenai satgas, saya rasa ini sudah terintegrasi di dalam satgas yang kita bentuk, di mana komponen ikatan dokter anak Indonesia ada di dalam sana, kalau untuk penanganan. Oke, baik. Kalau untuk tim khusus, ini karena sudah tercakup juga ya, ada di dalam satgas COVID-19, ada IDAI gitu ya. Dan kemudian bagaimana mencegah dan mengatasi, mengantisipasi apa yang harus dilakukan orang tua, bila anak ini di masa pandemi seperti ini jatuh sakit atau terlihat ada gejala-gejala, ini tentunya nanti akan dijawab oleh Bu Nadia dan juga Dr. Tifa setelah jeda. Jadi jangan mana-mana saudara tetap bisa sampai Indonesia. Terima kasih sudah menonton!